Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di final 2 channel guys oke teman-teman bagaimana kabarnya mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman baik teman-teman tanpa lama-lama di kesempatan video kali ini aku mau bahas fokus ke usaha warung kopi dulu ya tapi teman-teman sebelum teman-teman lanjut nonton video ini alangkah baiknya teman-teman tonton dulu video yang satu ini ya teman-teman bisa kalian cek bisa kalian klik karena video yang aku bahas disini adalah kelanjutan dari video yang itu tadi ya teman-teman bisa teman-teman cek dulu video sebelumnya nah jadi kali ini aku mau fokuskan dulu untuk membahas yang pertama yaitu usaha warung kopi sederhana ya jadi apa saja yang perlu kita siapkan dan apa saja langkah-langkahnya so di kesempatan video kali ini aku akan bahas cara mengalir dan sesuai dengan pengalaman aku sendiri ya teman-teman buat kalian yang pengen punya usaha juga silahkan tonton sampai habis oke teman-teman kita lanjut ya jadi kalau kalian sudah nonton videoku yang sebelumnya ya sekali lagi kalian serius tonton dulu biar apa itu nyambung gitu ya pembahasan kita tuh nyambung teman-teman tapi ya mudah-mudahan ini juga kalian bisa pahami ya jadi di video sebelumnya udah aku jelaskan bahwasannya memang usaha angringan ini banyak sekali macamnya ya ada warung kopi, kedai kopi, ada kopi shop, ada angringan dan ada juga kolaborasi di antaranya itu ya teman-teman nah di kesempatan video kali ini aku fokuskan dulu mau bahas tentang usaha warung kopi sederhana terus apa yang perlu kita siapkan pertama kali untuk kita ketika punya keinginan aku kok pengen punya usaha warung kopi ya nah ini bagaimana langkahnya otomatis kalau teman-teman sudah paham apa itu warung kopi ya tinggal kita langkah selanjutnya kalau belum paham silahkan tonton ya video ku sebelumnya udah aku jelasin disana jadi usaha warung kopi ini apa yang perlu kita siapkan awal mula dan bagaimana langkahnya ini sangat penting ya teman-teman jadi teman-teman yang aku sampaikan disini adalah sesuai dengan apa yang sudah pernah aku lakukan dan ini memang murni dari pengalaman aku kalau aku gak pernah lakuin aku ya gak mungkin bisa ngomong seperti ini ya gak mungkin ya jadi teman-teman ketika teman-teman tuh pengen buka usaha warung kopi sebenarnya kalau menurut aku warung kopi ini adalah tingkatan yang paling dasar teman-teman bisa berbeda persepsi ya karena kenapa teman-teman aku ngomongin kalau warung kopi ini adalah usaha angringan yang paling dasar usaha tongrongan yang paling dasar ya karena hal yang memang perlu teman-teman siapkan yang pertama kali adalah yang jelas tempat tempat usaha entah itu kedai kopi, cafe, coffee shop semua namanya itu butuh tempat cuma nanti yang membedakan adalah bagaimana konsepannya yang jelas tempat dulu teman-teman wajib ada meskipun di rumah yang penting ada ada tempat khusus untuk jualan usaha warung kopi ya nah enaknya warung kopi ini teman-teman teman-teman gak usah terlalu fokus ke desain ya kalau teman-teman sudah milih usaha warung kopi saja berarti teman-teman yang penting ada tempat gak usah pentingkan terlalu banyak apa hiasan-hiasan yang ada di tempatnya teman-teman tadi seperti lampu seperti apa itu ya wifi ininya ya mulai dari bawah dulu lah teman-teman yang penting apa tujuannya buka usaha itu tujuannya kan transaksi jual beli ya teman-teman ini gak usah gengsi meskipun teman-teman usaha warung kopi yang penting target kita buka usaha ini jelas yaitu adanya transaksi jual beli nah ketika sudah ada transaksi jual beli maka perputaran uang akan terlaksana kan kayak gitu intinya ya teman-teman jadi gak usah kadang banyak sekali teman-teman tuh fokus pengen buka usaha kafe angkringan tapi kadang dia tuh anu ya teman-teman ini cerita pengalaman temanku sendiri makanya aku bisa ngomong kayak gini kadang bingung ya pengen buka usaha angkringan tapi yang dipikirkan dulu apa hiasan lampu tempat meja terus banyak sekali lah pokoknya gambar-gambar yang ada di dinding padahal kan bukan itu tujuannya teman-teman ya jadi tujuannya adalah yang penting teman-teman bisa jualan tuh kalau usaha warung kopi nah yang jelas kalau warung kopi ya namanya aja warung berarti yang dijual juga semuanya sederhana minimal teman-teman enaknya usaha warung kopi itu teman-teman bisa banyak sekali yang dijual ya bisa jualan apa itu rokok bisa jualan snack bisa jualan apa lagi ya buka usaha warung lah kayak gitu ya jadi juga bisa jual kebutuhan pokok ini kalau warung kopi itu juga tergantung teman-teman kalau masih kalau saya punya teman-teman warung kopi yang penting disitu teman-teman tuh cuan bisa jualan gas LPG bisa jualan kerupu dan sebagainya bisa jualan gorengan dan sebagainya itu yang penting ada yang dijual kalau warung kopi dan ciri hasil biasanya memang banyak pilihannya kalau warung kopi teman-teman ya itu jadi selain tempat tadi memang warung kopi juga tetap butuh meja tapi ya yang penting ada tempat duduk gak usah terlalu neka-neko gak usah terlalu harus bagus ya gak usah yang penting ada tempat dan ada tempat duduknya itu kalau menurut aku ya yang penting kalau teman-teman tuh mengikirkan terlalu tinggi dulu yang ada nantinya malah gak berjalan karena apa kalau teman-teman tuh mikirnya tinggi dulu pasti teman-teman kendala dengan modal ini jelas sekali teman-teman ya kendalanya disitu jadi yang perlu disiapkan adalah tempat terus teman-teman jualan itu yang penting bisa jualan yang namanya warung kopi berarti teman-teman yang jelas ya kopi sasetan saja yang dijual gak usah mahal-mahal gak usah pakai kopi yang khas itu nantinya akan gak nuntut dengan dengan apa itu dengan harga yang kita jual karena warung kopi juga identik dengan harganya murah beda dengan kopi shop kalau kopi shop selain juga alat-alatnya pembuatan kopinya itu mahal kopinya juga mahal jenisnya ya minimal kalau di daerahku disini minimal kopi shop itu 6 ribu ya minimal itu ada yang 10 ribu minimal itu kan susah dijangkau kalau untuk kalangan menengah ke bawah nah karena teman-teman seperti sudah aku jelaskan di video sebelumnya warung kopi ini juga bisa menyasar ke kalangan menengah ke bawah makanya gak usah mahal-mahal yang dijual yang penting teman-teman itu jualan aja ya itu kalau teman-teman sudah fik milih usaha warung kopi nanti teman-teman kalau sudah terjadi transaksi jual beli akan dengan sendirinya akan berkembang ibarat gini teman-teman teman-teman itu gak bisa moro-moro langsung dewasa gak bisa moro-moro langsung besar semua butuh proses dari bayi kemudian anak-anak remaja dan juga dewasa semua butuh proses jadi harapan saya ketika teman-teman memang baru mulai ya pemula banget mending usaha dari bawah yaitu warung kopi dulu guys ya ini saran dari aku ya terserah teman-teman kalau memang punya banyak skill ya silahkan di video ini yang memang aku khususkan buat kalian yang memang pemula banget yang juga ya pengen belajar kita belajar bareng ya teman-teman aku disini hanya sharing saja tidak bermaksud menggurui biar apa ya bisa ada manfaatnya ya teman-teman gak sekedar jualan saja kayak gitu ini pun aku sempet-sempetin mumpung ini sudah agak larut malam jadi sudah mulai tadi sudah alhamdulillah juga lumayan dan sudah pada pulang ya teman-teman aku sempetin meskipun capek ini yang penting bisa bermanfaat buat kalian jadi itu dulu teman-teman gak usah mikir yang aneh-aneh dulu itu aja dulu simple tentukan dulu langsung praktek mungkin ini dulu ya teman-teman untuk usaha warung komis terhananya bagaimana langkahnya dan apa saja yang perlu kita siapkan itu dulu nanti kalau teman-teman sudah menyiapkan itu tadi next selanjutnya tinggal kita belajar nyari target pasar ya target mendatangkan pembeli ini next video aku akan bahas silahkan saja buat kalian yang masih bingung atau ada yang tanya silahkan saja tulis di kolom komentar kadang-kadang aku bisa jawab nanti aku akan jawab kalau tidak nanti aku akan belajar lagi baik teman-teman cukup sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat sampai jumpa bye bye